Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, kembali lagi di SKPM IPB Podcast Saya Elsa Destriapani sebagai host dan pagi ini saya kedatangan tamu yang luar biasa Ibu Dr. Anissa Utami Seminar Halo, Ibu apa kabar? Alhamdulillah sehat, terima kasih, semoga Elsa sehat-sehat juga Amin, ceria sekali Ibu hari ini Harus selalu ceria Bagaimana perjalanan ke kampus macet? Macet, seperti biasa Oke, sebelum itu Ibu Anissa boleh menyapa teman-teman dulu Menyapa teman-teman SKPM dan sekalian perkenalan Oke, halo teman-teman semua Siapapun pendengar SKPM Podcast Perkenalkan saya Anissa Utami Seminar Dosen di SKPM Kebetulan hari ini diundang untuk menjadi tamu podcast Seperti itu Ada lagi? Apa lagi? Oke Bu Anissa, mungkin bisa cerita juga Belumnya kuliah di mana aja gitu S1, S2, S3 Baik, jadi saya dulu S1-nya di Jurusan Hubungan Internasional Universitas Pajajaran Lalu S2-nya saya di Kajian Wilayah Jepang Universitas Indonesia Dan S3-nya baru di IPB Di Komunikasi Pembangunan Pertanian dan Perdesaan Oke Jadi Ibu Anissa, sejak kapan menjadi dosen di SKPM? Kalau resmi jadi dosen itu tahun 2021 Jadi baru dua tahun Tapi kalau magang di sini sebagai asisten Sudah dari tahun 2016 Selama ini, apa yang membuat Bu Anissa enjoy Atau senang menjalani profesi sebagai dosen? Atau apakah menjadi dosen adalah cita-cita Bu Anissa sejak dulu? Oke Jadi kalau ditanya cita-cita sih Sebenarnya cita-citanya mungkin jadi dosen itu baru di Ujung-ujung ya Pas udah agak dewasa dari kecil bukan pengen jadi dosen gitu Tapi mungkin di alam bawah sadar ya Karena orang tua saya dua-duanya adalah dosen Jadi udah sering ngeliat pekerjaan dosen itu kayak apa gitu ya Jadi sudah terbiasa Sudah terpapar dengan karir yang namanya dosen Seperti itu Nah akhirnya setelah SMA kayaknya Pas SMA Entah mengapa saya ingin Apa ya Di otak saya itu kayak saya ingin menjadi seperti orang tua saya gitu Jadi oh saya jadi pengen jadi dosen gitu Nah terus baru pas waktu S1 S2 akhirnya punya kesempatan untuk S2 semakin mantap gitu Oke saya ingin menjadi dosen seperti itu Dan kalau ditanya apa yang menyenangkan Sebenarnya yang paling menyenangkan itu bertemu mahasiswa Jadi kadang-kadang ngerasa gak sehat atau kayak lagi down gitu Tapi kalau ketemu mahasiswa rasanya langsung senang bahagia gitu Betul Dan Bu Anissa merasa enjoy ya Oh iya dong Menjadi dosen Iya dong jadi dosen enjoy Ya itu karena bisa belajar terus sebenarnya Jadi ketemu mahasiswa itu sebenarnya bukan mahasiswanya doang yang Kayak saya ajarin ya Tapi sebenarnya saya belajar dari mereka juga Banyak banget yang saya pelajari dari interaksi Saya sebagai dosen dengan mahasiswa Oke Bu Karena kan mahasiswanya sekarang tuh adalah generasi milenial ya Nah bagaimana Ibu menciptakan metode belajar yang menyenangkan untuk para mahasiswa tersebut Oke jadi sebenarnya sih saya banyak terinspirasi dari waktu saya jadi mahasiswa dulu ya Jadi apa sih hal-hal yang saya rasakan ketika jadi mahasiswa Apakah bosan apakah ngantuk di kelas seperti itu Nah tapi yang saya sadari adalah bahwa mengajar atau belajar lah ya Belajar antara ada yang mengajar dan ada yang belajar Itu hubungan diantara keduanya tuh harus timbal balik gitu kan Jadi gak bisa saya ngomong terus-terus mengharapkan mereka ngerti Atau mengharapkan mereka enjoy gitu ya Tapi ini dua arah gitu kan Jadi saya harus paham dulu lah mereka tuh maunya apa Mereka tuh pengennya seperti apa gitu Kadang-kadang saya suka nanya kalian pengen Ada kegiatan apa di kelas seperti itu Pengennya games gitu ya Nah barulah habis dari situ Berusaha untuk oke deh apa sih yang kira-kira membuat mereka senang Game seperti apa sih yang saya juga bisa ngasih materi Tapi juga bisa bikin mereka senang gitu Jadi sebenarnya metode itu muncul dari interaksi saya dengan mahasiswa gitu Bukannya saya berpikir sendiri gitu ya Dan juga tadi karena ingin pusatnya dari mereka gitu Pusatnya dari mereka yang belajar Karena yang pusing tuh mereka Kalau saya kan pusingnya pusing menyiapkan ya Tapi yang pusing belajar tuh sebenarnya mereka kan Kayak gitu sih Jadi cara saya mencari metode justru bertanya kepada mereka Seperti itu Nah ngomong-ngomong pusing menyiapkan nih Apa aja biasanya yang Ibu Anissa persiapkan Sebelum apa ya Sebelum memberikan kuliah atau praktikum kepada mahasiswa Baik Jadi setiap kali menyiapkan praktikum ataupun kuliah Saya tuh selalu googling dulu Searching dulu di internet Misalnya tema apa sih yang sedang saya mau sampaikan Terus saya cari di internet cara mengajar konsep tersebut Atau cara mengajar suatu teori Saya coba cari di internet dan ternyata tuh banyak Jadi ada situs-situs atau artikel ilmiah Yang menceritakan cara mengajarnya Bagaimana cara mengevaluasinya Dan hasilnya seperti apa Jadi saya belajar dari orang lain yang sudah mengajarkan konsep tersebut Nah itu tuh kadang itu benar-benar di luar dari apa yang saya pikirkan selama ini gitu ya Ada yang bikin game zombie Yang kayak satu kelas tuh disuruh nyari Hint-hint tertentu gitu Terus disana untuk bisa masuk ke level berikutnya ada soal-soal Nah itu Saya selalu berusaha untuk mencari ide dari luar dulu lah Dari orang yang sudah pernah melakukan atau mengajarkan konsep tersebut Nah baru dari situ saya coba cocokin Saya coba cocokin apa yang bisa saya lakukan di dalam kelas Jadi makanya saya suka banyak ide-ide tuh sebenarnya karena nyari sih gitu Nah terus setelah itu Baru saya bikin panduan yang lebih instruksional Supaya bisa dipahami oleh mahasiswa gitu ya Ngapain sih kita di kelas hari ini Seperti itu Dan memang tidak selalu ini ya Tidak selalu bisa seperti itu Karena kadang udah nyari berbagai macam cara atau metode Bisa jadi oh kayaknya nggak cocok nih gitu ya Bisa jadi malah tidak tercapai tujuan belajarnya gitu Seperti itu ya kalau persiapan Nah dengan latar belakang mahasiswa yang sangat beragam Kemudian tingkat pemahaman yang juga beragam diantara mahasiswa tersebut Nah bagaimana Ibu menyikapi itu? Caranya ya tadi dari segala macam bentuk persiapan saya Metode yang sudah saya siapkan Itu memang tidak akan selalu 100% semua mahasiswa itu akan memahami Hanya mungkin ada yang memahami Ada yang enjoy doang nggak memahami Tapi gitu bisa aja terjadi Nah itu memang proses evaluasi Dan saya juga harus menerima sih sebagai seorang dosen Bahwa saya punya keterbatasan Nggak mungkin semua mahasiswa itu Bisa saya reach dengan satu cara gitu ya Bisa jadi di minggu berikutnya Baru saya bisa reach mereka gitu ya Yang tadinya cuma enjoy aja gitu ya Dan itu semua tadi Karena ini adalah hubungan yang timbal balik ya Saya nggak bisa terus-terusan berpikir Oh saya harus terus mengubah Ya paling kalau saya mengubah juga pasti ada lagi yang Nggak enjoy dengan cara tersebut gitu ya Itu mungkin kekurangannya apabila kita kelasnya Sangat besar ya Jadi Beda cerita kalau hanya 10 orang misalnya dalam satu kelas Ini kalau 100 orang susah juga Nggak bisa Jadi memang saya tidak akan bisa memuaskan Semua mahasiswa itu Kalau itu dari sudut pandang saya sebagai seorang dosen Yang berharap gitu ya Mahasiswanya itu memahami Nah cuman saya biasanya ingat gitu ya Mahasiswa-mahasiswa yang Terutama misalnya kita mengevaluasi melalui quiz mingguan misalnya Saya selalu ingat siapa nama mahasiswa yang Kayaknya dia belum paham Oh kenapa dia nilainya rendah Atau kenapa dia mengerjakannya cepat sekali Berarti dia nggak berpikir kan Kayak dia hanya ingin menyelesaikan cepat-cepat aja Nah itu biasanya ya saya Di kelas gitu Kalau lagi ketemu Suka saya tanya Atau kamu udah ngerti belum Kayak gitu aja sih Jadi pendekatannya ya Sangat apa ya Nggak bisa selalu dengan berbagai metode Yang dicari yang 100% semua orang bisa gitu sih Jadi itu juga proses penerimaan saya sebagai seorang dosen gitu Untuk cara memotivasi mahasiswa yang kurang bersemangat di kelas Seperti itu bagaimana Bu? Nah sebenarnya memang nggak ada cara yang paling Itu ya tadi Tadi saya udah menceritakan tentang metode mengajarnya ya Bagaimana caranya supaya mereka engage di dalam kelas Salah satunya itu Tetapi juga saya sering memberikan semangat Pasti mahasiswa-mahasiswa yang udah pernah praktikum Atau kuliah sama saya Itu pasti inget Setiap kali Siapa yang mau bertanya Atau siapa yang mau coba menjawab pertanyaan saya gitu ya Kadang kan awal-awalnya yang jawab cuma 1-2 orang paling Dan itu biasanya anak-anak yang aktif Yang memang sudah aktif Nah saya sering mengingatkan dengan cara Mengingatkan ya Memotivasinya itu dengan cara Coba aja jawab Walaupun jawabannya sama dengan yang tadi sudah jawab Karena apa yang keluar dari mulutmu Bisa jadi bermanfaat untuk kamu sendiri Jadi karena itu bahasamu sendiri Kamu jadi ingat gitu ya Dan saya tidak pernah menyalahkan jawaban kalian Nggak ada yang salah Karena ini kalian sedang belajar gitu Jadi saya cara memotivasinya salah satunya kayak gitu Dan memang kadang setelah saya bicara kayak gitu Ada beberapa yang akhirnya jadi berani berbicara gitu ya Itu salah satu cara memotivasi Kalau lagi di kelas gitu kan Nah tapi juga ada masanya Hubungan inilah Maksudnya relasional ya Jadi kadang mungkin kita ketemu Atau lewat WA gitu ya Nggak ngerti Atau belum bisa ngerjain Atau saya nggak Kok saya nggak nemu ya Apa yang diminta Misalnya tugas Ya saya kadang-kadang ada ya Yang Ah masa iya nggak bisa nyari Ayo cari gitu ya Itu saya kasih Paling kali kasih source-source aja gitu ya Tapi ada juga yang saya bisa langsung ngasih Ya maksudnya saya melihat mahasiswanya aja gitu Ini tipe yang bisa nyari sendiri apa enggak Atau ini tipenya yang emang harus disuapin dulu Baru dia kayak merasa termotivasi gitu Jadi pada akhirnya Itu kembali Kepada kemampuan saya Memahami mahasiswa itu gitu Tapi kalau saya nggak memahami Bisa jadi itu Bisa jadi saya tidak memotivasi gitu ya Jadi saya tidak bisa 100% juga Terus-terusan memotivasi mahasiswa gitu Jadi Oke lah dosen udah berusaha memotivasi Sebenarnya mahasiswanya juga Dia punya peran tersendiri untuk dirinya Untuk memotivasi dirinya sendiri gitu Dan Di kelas saya nggak selalu Nggak selalu ngomongin materi Misalnya kayak ngomongin teori Kadang-kadang saya juga menceritakan proses belajar Bagaimana sih belajar yang baik Kenapa sih kita harus belajar Kenapa kita harus mencintai proses belajar itu sendiri Jadi nggak purely ngomongin materi terus Karena ya mereka juga bukan robot Yang bisa terus-terusan nyerap informasi baru gitu Jadi kadang Gitu lah ya Kadang-kadang suka Apa namanya Menyemangati mereka dengan cara seperti itu Gitu Bagaimana nih dengan mahasiswa yang Tadi kesulitan dalam belajar Tapi malu juga untuk bertanya Mungkin Bu Anissa punya cara tersendiri Untuk mahasiswa tersebut Baik Jadi Memang ada penelitian ya Yang menyatakan bahwa Kalau orang mau lebih efektif dalam belajar Salah satunya adalah mereka harus disiapkan Disiapkannya itu bukan cuma masalah Udah ada PPT-nya sebelum kuliah Bukan kayak gitu Tapi juga secara emosional Atau secara psikologis gitu ya Nah saya coba Selalu mengingatkan mahasiswa tentang Growth learning theory gitu ya Jadi itu sebuah Growth Growth learning theory gitu Itu teorinya sebenarnya udah lama Tapi menurut saya masih relevan sampai sekarang Untuk menyemangati mahasiswa Jadi Dia bilang Ada tiga lingkaran Atau tiga zona Orang belajar Pertama comfort zone Learning zone Sama panic zone Nah comfort zone itu adalah posisi Dimana mereka merasa Kuliah tuh Ya gini-gini aja Biasa aja Saya gak menghadapi kesulitan Kalau lagi dijelasin sama dosen Saya bisa langsung ngerti Kalau lagi ngerjain kuih Saya nilainya selalu bagus Nah itulah comfort zone dia Nah kalau di learning zone Dia mulai merasa bahwa Oh saya mempelajari hal baru nih Oh ini sesuatu yang belum pernah saya dengar gitu ya Jadi dia menyadari Bahwa dia sedang belajar Oh ternyata yang selama ini saya rasakan Biasa-biasa aja mulai Gak biasa-biasa aja Dia mulai keluar dari comfort zone-nya Nah itu karena memang ada hal-hal baru Atau misalnya Selama ini mereka menghadapi dosen yang baik-baik aja Tiba-tiba ketemu dosen yang agak strik Yang agak tegas Itu juga mereka keluar dari comfort zone Karena ada sesuatu yang berbeda Dari cara belajar mereka yang nyaman selama ini Nah abis gitu Kalau udah di luar learning zone Itu adalah panic zone Dimana dia mulai merasakan Oh kok saya gak bisa jawab Quiz misalnya Atau saya kok gak bisa memahami Apa yang disampaikan dosen Kenapa nilai saya jelek Nah itu disitu mulai panic zone Atau mulai ngerasa Ah pusing nih Ya misalnya kayak mahasiswa semester Tadinya semester 5 Pas semester 6 Udah mulai bikin penelitian kan Ah pusing Teori tuh apa sih Kenapa sih harus kayak gini Nah itu sebenarnya panic zone tuh Itu berarti dia lagi di masa panic zone Karena dia mulai menyalahkan Orang lain Atau situasi eksternal Yang menyebabkan dia Tidak di comfort zone-nya lagi Nah itu yang sering saya bilang Kalian tuh sering ada di panic zone Ya bu kenapa sih deadline-nya Oh cepet banget Bu kenapa sih susah banget Yang biasa-biasa aja dong bu Hari ini kita nyantai-nyantai aja dong bu Itu berarti dia lagi dalam panic zone Karena dia sedang Menyalahkan orang Atau situasi eksternal Nah saya selalu bilang Coba di Manage Di manage Kalau kamu udah sadar Kamu udah di panic zone Coba dibalikin ke learning zone Oh iya Saya tuh memang sedang belajar Ya ginilah caranya Kalau mau sukses Mau dapet nilai A Gak bisa terus-terusan ada di panic zone Karena menyalahkan orang terus Gak ngeliat ke diri sendiri bahwa Saya memang sedang belajar Yaudah Kalau memang saya gak Dapet A gitu ya Berarti saya harus belajar lebih baik lagi Gimana caranya saya belajar gitu Jadi terus dibawa ke learning zone Nah ini salah satu Motivasi lah ya Yang bisa Saya berikan kepada mahasiswa Dan juga Sering saya ingetin nih Kalau misalnya udah ada yang mulai ngeluh Ayo kamu lagi di panic zone nih Balikin ke learning zone gitu Jadi biar dia gak terus-terusan menyalahkan kondisi lah gitu Gitu Tapi memang mahasiswa Kalau dimotivasi dengan nilai Mereka akan lebih termotivasi Jadi nilai itu seperti segala-galanya gitu Ambilin nilai A gitu ya Betul Tapi memang Menurut saya sih wajar ya Di masa mereka Belajar itu Yang diukur adalah Nilai Terus IPK Dan juga mungkin Validasi dari orang di sekitarnya Dalam artian Wih lu A gitu kan Keren banget lu gitu kan Jarang gitu Kayak misalnya hari itu Dia berhasil jawab Eh kamu pinter Kamu bagus jawabannya Jarang kita Seperti itu Jarang ada interaksi Seperti itu Antara dosen dan Mahasiswa kan Jadi ya mereka Wajar kalau Orientasinya seperti itu Nah cuman Menurut saya itu juga PR dari dosen ya Maksudnya Disitu juga ada peran dosen Yang mengingatkan Bahwa mereka juga harus mencintai Proses belajar itu sendiri Karena Itu tadi Si A itu Nilai A itu Adalah kepuasan Masa kini kan Gak tau di masa depan Kalau dia gak ngerti Apa yang dia pelajari Bisa jadi itu tidak Tidak bisa dipakai Di masa depan gitu Kalau dia cuman fokus Sama A nya Padahal kan Dia kuliah Persiapan untuk masa depan Ya kan Ingin masa depan cemerlang Maka cintailah Proses belajar itu Seperti itu Mantap Oke Tantangan Terbesar apa Bu Dalam mengajar Mahasiswa Zaman Milenial ini Ya kalau saya sih Sebenarnya tantangannya Sebenarnya Semua tantangan itu Sebenarnya bisa dihadapi Maksudnya dalam artian Kita bisa cari perspektif Yang lain untuk Melihat tantangan itu Suatu yang besar Atau tidak Gitu ya Saya sering Merasakannya itu Sebenarnya lebih Kayak gap generasi Maksudnya Gap Generasi antara saya Yang sudah pernah Mengalami belajar Pasti saya Bisa ngomong dengan Gampang Ya begitulah Namanya orang kuliah Gitu ya Tapi bagi mereka Yang baru Merasakan kan Ini hal yang Melelahkan Ini hal yang Menyulitkan Gitu kan Jadi akhirnya saya Yaudah Tadi kembali Menyemangati Terus Tapi kalau bisa Standar itu Tidak pernah diturunkan Standar yang ingin Kita capai Mahasiswa bisa apa Itu jangan sampai Diturunkan Gitu Nah terus Tantangan lainnya Adalah Ketika Saya sudah berusaha Gitu ya Untuk Menyederhanakan Kalimat saya Supaya mereka memahami Tapi pas ngelihat Hasil ujiannya Loh Kenapa Gitu ya Gitu Kayaknya di kelas Sudah Wah iya Kenapa Gitu ya Tapi Ya itu kembali lagi ya Karena cara kita Mengukur juga Mungkin berbeda Dengan Cara saya mengajar Bisa aja jadi ya Apa yang saya sampaikan Bisa jadi bukan yang Benar-benar selalu Sama atau serupa Karena kan kumpulan soal ya Bukan saya doang Yang buat Gitu kan Nah itu yang menjadi Tantangan terbesar adalah Mengevaluasi Mengevaluasi yang Benar-benar puas Mengevaluasi yang Hasilnya benar-benar Memuaskan Seperti itu Dan juga Membangun hubungan ya Membangun hubungan Dengan mahasiswa Biasanya hanya Mahasiswa Yang aktif saja Atau yang suka Berbicara Yang bisa Reach out ke saya Gitu Nah ketika Mahasiswa itu Cara belajarnya Memang bukan dengan Berbicara Kan kita gak bisa Memaksakannya Orang diem itu Belum tentu Dia gak belajar Belum tentu Dia gak berpikir kan Tapi cara dia Belajar itu Bukan dengan menjawab Di kelas Nah orang-orang Seperti itu Yang gak bisa Saya reach out Jadi kadang Saya gak paham Ada yang Diem-diem aja Nilainya bagus Oh berarti Dia berpikir Tapi nih Udah diem-diem aja Nilainya kecil Pas di reach out Enggak Enggak kok Saya ngerti Wah itu Sudah Berarti Memang hubungan itu Tidak bisa dibangun Untuk mengatasi Masalah yang Dia rasakan Gitu ya Tapi Gak semua dosen sih Bisa seperti itu Saya aja gak Gak bisa setiap Mahasiswa saya Gituin gitu kan Jadi Ya Tantangan itu Salah satu Caranya adalah Redeemnya ya Cara mengatasi Semua tantangan Atau ketidakberhasilan Yang gak bisa 100% itu Yaitu dengan Yaudah lah Yang penting Saya menyiapkan Metode mengajar yang baik Saya selalu berusaha Untuk Tidak menyalahkan Mereka gitu ya Gak bisa jawab ya Gak Gak apa-apa gitu You are learning Nah itu aja Paling yang bisa Saya lakukan Karena tadi memang Ya Walau bagaimanapun Orientasi dari Mahasiswa adalah Nilai ya Tadi IPK Setinggi-tingginya Gitu ya Nah Bagaimana tips Dan trik Nilai ujiannya Bagus nih Apalagi sekarang Mahasiswa Sedang Di masa UTS gitu ya Mungkin ada Cara belajar yang efektif Dari Bu Anissa Oke betul Kalau Tadi ya Misalnya tips dan trik Supaya nilai ujiannya bagus Kalau buat nilainya Aku gak bisa Gak bisa ngasih tips dan trik Ya kan Tapi Ngasih tips dan triknya Adalah cara belajarnya Ya cara belajarnya Nah jadi Ada penelitiannya ya Cara belajar itu Ada spektrumnya Cara belajar kita Selama ini tuh Review Atau kalau Zaman dulu Pake stabilo Itu sebenarnya Efektifitasnya Sangat rendah Jadi Merangkum Mereview Hanya Mencatat ya Mencatat apa yang penting Kemudian Menggunakan kata kunci Saya sering Di dalam praktikum Coba pake kata kunci Tapi itu juga Sebenarnya efektifitasnya Rendah Nah sebenarnya Apa yang Paling efektif itu Adalah pertama Mempelajari sejarahnya Jadi misalnya gini Misalnya teori Dia belajar teori Coba dia cari tau deh Teori itu Kenapa sih bisa muncul Nah biasanya itu Lebih melekat Karena itu seperti cerita Kan kalau cerita Kita mudah Mudah ingat ya Yang kedua Kalau Si mata kuliah itu Sering memberikan soal Ya soal untuk belajar Atau bentuk-bentuk pertanyaan Lagi itu ya Sering memberikan pertanyaan Coba dilatih lagi Dengan menjawab lagi Tanpa harus membaca catatan Jadi kita latihan Latihan menjawab soal lah Jadi Kalau di dalam praktikum Atau di dalam kuliah Dosennya itu punya soal-soal Atau pertanyaan-pertanyaan Yang dilempar ke kelas Coba itu di review lagi Sama teman-teman Jadi dicoba Dijawab lagi Menggunakan hanya Ingatanmu saat itu aja Nah dari Yang kamu gak tahu itu Saat pertama kali Oh salah Biasanya dari salah itulah Kita lebih ingat Seperti itu Nah tapi kalau ternyata Masalahnya adalah Si mata kuliah ini Tidak sering memberikan soal Atau bentuk pernyata Pertanyaan Nah itu berarti Coba belajar Berkelompok Jadi misalnya Biasanya kan konsep ya Kan biasanya Atau PB ya Pokok bahasan itu kan Dibagi-bagi antara Sub-pokok bahasan Nah berbagilah sama teman-teman kamu Si A Sub-pokok bahasan 1 Si B Sub-pokok bahasan 2 Belajar masing-masing Terus ketemu Untuk melengkapi tadi Kalau sub-pokok bahasannya 6 Jadinya gara-gara itu 6-6 nya jadi ngerti Karena Ngobrol sama teman-temannya Itu namanya kan Metode expert ya Jadi ada satu expert Yang mempelajari itu Dan kemudian dia menjelaskan Ke teman-temannya Jadi Belajar itu jangan sendirian Terus ya Belajar sama teman-temannya Gitu Itu Terus yang terakhir adalah Yang terakhir adalah Mungkin teman-teman ada yang Udah tau dirinya tuh kayak Belajar apa Auditori visual Nah tapi ternyata tuh Itu tuh Apa ya Hasilnya tuh blunder Jadi hasil penelitian Dari berbagai macam penelitian Yang menentukan bahwa Tipe belajar tuh bisa dari Visual, auditori, kinesthetik itu Ternyata tidak selalu tepat Karena apa Karena itu tidak menjawab Tantangan Mahasiswa zaman sekarang Misalnya gini Materinya yang didapet Itu gak video Gimana nanti Buat orang-orang yang auditori Atau yang kinesthetik Yang sangat visual banget Bisa jadi gak Gak bisa belajar kan Jadi dia Malah beralasan Ah ini materinya Tidak sesuai dengan Gaya belajar saya Padahal kita harus bisa Belajar dari bentuk materi Apapun gitu kan Nah jadi teman-teman Jangan terjebak dengan Satu cara Atau satu gaya belajar aja Cobain berbagai macam Gaya belajar Cari tahu Ya cari di youtube Sekarang banyak banget Tips-tips Cara belajar gitu ya Nah jangan Jangan sampai kalian Gak tahu itu Nah itulah yang Menurut saya akan Membantu mereka Untuk lebih sukses Dalam belajar Gitu Oke bu Mantap Bu Anissa ini Menjadi dosen Baru dua tahun Secara resminya ya Iya betul Tapi Sudah mendapatkan Nilai EPBM tertinggi Wih Di SKPM Nah bagaimana bu Cerita dong Kok bisa seperti itu Ya sebenarnya Saya juga Ya apa ya Berterima kasih lah Ya pada para mahasiswa Yang sudah Memberikan saya nilai Yang baik gitu ya Nah cuman Mungkin kalau saya mau Flashback gitu Waktu pertama kali Saya jadi dosen itu Masih pandemi Jadi masih online Nah waktu online itu Karena saya tahu Saya aja bete Gitu ya Maksudnya saya aja bete Gitu di Zoom dua jam Habis itu kan Gak cuman sekali kan Dalam sehari Memberikan praktikum itu Jadi akhirnya saya Coba bikin icebreaking Buat berkenalan Sama mahasiswa Jadi setiap Setiap pertemuan itu Ada icebreaking gitu Ada main-mainnya dulu Walaupun cuman Sepuluh atau Lima belas menit Terus abis gitu Saya Juga mungkin Personality ya Jadi sebenarnya Personality saya yang asli Tidak seperti yang Di depan mahasiswa Sebenarnya ya Jadi di depan mahasiswa Saya berusaha Untuk ceria Halo Yang Gitu lah Jadi Mungkin personality saya Bikin mereka Jadi kayak nyaman kan Kayak gak tegang Atau apa Tapi itu sebenarnya Saya sengaja Gitu Jadi Saya sengaja ramah Saya sengaja Membuat kelas tuh Suasananya ceria Gitu Mungkin itu Gitu ya Dan juga Saya suka nanya Di akhir kuliah Atau di akhir praktikum online Itu dengan cara saya Yang Tadi ada icebreaking Terus saya suka Pakai games-games Gitu ya Saya suka nanya Boleh dong Kasih feedback ke saya Hari ini saya ngajarnya Gimana Gitu ya Ya mereka memang Bukan tipe yang Gimana sih Kalau di umum Bukan tipe yang Memberikan feedback yang Kritik ya Tapi lebih kayak Wah ibu Gini gitu Mengapresiasi Betul Nah dari situ sebenarnya Saya tuh hanya ingin Membangun hubungan aja Bukan dalam artian Saya ingin dipuji gitu Bukan Tapi karena saya ingin Membangun hubungan itu aja Membangun dialog Dengan mereka Gitu Jadi mungkin Mungkin itu ya Tapi kalau masalah Masalah mereka Memahami konsep Atau mereka dapat nilai Bagus atau enggak Kalau kan Saya enggak tahu ya Jadi FFM tertinggi itu Menurut saya Tadi itu hasil Hasil Icebreaking Hasil saya Berusaha ceria Di depan mahasiswa Gitu Tapi untuk Apa namanya Membuat mereka paham Saya masih Harus banyak belajar Masih harus banyak effort Gitu lah Tapi memang sekarang Tantangannya adalah Bagaimana Agar mahasiswa bisa dekat Dengan dosen Betul Tapi tetap Hormat Nah Betul Betul itu Betul Karena ketika udah nyaman Biasanya mereka lebih Lebih lupa ya Bukan lebih lupa sih Lebih dalam artian Ah kayaknya Kayaknya kalau ngomong sama Bu Nisa Gak apa-apa deh Gitu Kayak gini Gak apa-apa deh Kayaknya gitu Jadi Karena saya berusaha Menjadi teman mereka Gitu Tapi Ya itu Bisa diingetin lah Bisa diingetin Tetap harumat ya Betul Oke Terakhir nih Bu Nisa Apa pesan Untuk mahasiswa SKPM Kalau dari sudut Pandang dosen Yang ingin Apa ya Kalau saya kan berusaha Tadi Merancang tuh Berusaha berempati Dengan mahasiswa Mereka apa Bosen di kelas Apakah mereka merasa Memahami Gitu ya Nah saya juga ingin Mahasiswa tuh Punya empati juga Sama dosen gitu ya Dalam artian Bukan saya meminta Dihormati Tapi lebih dalam Oh dosennya Udah berusaha Untuk mempersiapkan Yang menyenangkan Yang mudah dimengerti Gitu Dan gak ada dosen tuh Yang ingin menyulitkan Mahasiswanya Karena mereka pengen Mahasiswanya sukses gitu Jadi Mahasiswa juga harus Berempati dalam artian Oh saya juga punya peran Dalam proses belajar ini Bukan Bukan dosen aja Yang harus mati-matian Berusaha Supaya saya berhasil Tapi saya juga punya peran Saya sendiri yang menentukan Masa depan saya Jadi Mahasiswa tuh Berempatinya dalam Bentuk seperti itu Oh bahwa saya Sendirilah yang akan Membawa kesuksesan Untuk diri saya sendiri Jadi Belajarlah dengan baik Oh dosennya udah kayak gini nih Jangan Baru masuk kelas tuh Dosen udah ngeliat Mukanya tuh udah Udah abete Dosennya padahal Assalamualaikum Tapi Waalaikumsalam Enggaknya oke lah Aku gak tau apa yang terjadi Pada dirimu hari itu Tapi Waalaikumsalam Menurutku bisa lah Keluarkan energi sedikit Untuk itu Hanya dari hal-hal Sekecil itu aja Udah membuat Dosen senang Dan siapa tau Dengan kamu Membawa energimu Lebih baik Kamu jadi proses Belajarnya jadi lebih baik Jangan moodnya Terus-terus Jelek terus Jadi menurut saya Mahasiswa itu Berempati sama dosennya Untuk tujuan itu Untuk tujuan bahwa Oh iya Saya juga punya peran Untuk belajar Untuk bisa berhasil Belajar Gitu sih Itu paling pesan saya Terima kasih Bu Anissa Atas pesan-pesan Catat Mahasiswa SKPM Berempati lah Pada dosen Oke Terima kasih Bu Anissa Sekali lagi Sudah mampir Di SKPM Podcast Semoga di lain Kesempatan Nanti mungkin Bu Anissa juga bisa Sharing terkait Jurnal Oh iya Mudah-mudahan ya Bagaimana Agar Artikel-artikel Yang disubmit Di jurnal SKPM Bisa terbit Siap Siap Oke Sekali lagi Makasih Bu Anissa Sami-sami Semoga sehat terus Dan tetap semangat Mengajar mahasiswa Oh iya Selalu Amin Makan Oke Terima kasih juga Teman-teman yang sudah menonton Sampai jumpa Di episode Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh